Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya dalam program Fit Your Faith Dalam kajian Kesehatan Al-Nabi Kali ini kita akan membahas tentang manfaat dan keutamaan lobak Nabi bersabda, makanlah lobak karena sungguhnya ada tiga manfaat yang dapat diperoleh darinya Daunnya dapat mengusir angin di badan, serta menenangkan badan Dagingnya mempermudah serta melancarkan pencernaan dan saluran kencing Dan batangnya menghilangkan lendir dan dahak Nabi bersabda, kalau kalian sedang memakan lobak dan kalian menginginkan tidak ada bau di lobak itu Maka ingatlah aku dan keluarga ku di awal gigitannya Jadi setiap kita mau memakan lobak, ingatlah Rasul dan keluarganya Atau kita membaca salawat sebagai mengambil keberkahannya Allah SWT Dalam kedokteran, yang pertama adalah lobak meningkatkan sistem kekebalan tubuh Manfaat lobak putih bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh Karena adanya antioksidan di dalam lobak putih yang didapatkan melalui kandungan vitamin C Peningkatan sistem kekebalan tubuh terjadi karena vitamin C telah memperbaiki metabolisme tubuh Selain vitamin C, beberapa kandungan zat gizi lainnya seperti vitamin B, vitamin E, dan potasium Juga turut berkontribusi pada peningkatan sistem kekebalan tubuh Pengkonsumsian lobak putih secara teratur bisa mencegah kita jatuh sakit dan tidak mudah tertular penyakit Poin yang kedua adalah menurunkan berat badan Jika kita memiliki masalah berat badan yang berlebih, maka mengkonsumsi lobak putih bisa menjadi solusi Karena khasiat lobak putih bisa membantu menurunkan berat badan kita Lobak putih mengandung serat dan kandungan air yang tinggi Kandungan serat pada lobak putih akan menambah masa tinja kita dan membantu membuangnya Selain itu, serat tersebut juga membuat kita terasa lebih kenyang sehingga mencegah kita untuk makan lebih banyak Yang ketiga, manfaat lobak adalah membantu detoksifikasi Yang ketiga, manfaat lobak adalah membantu detoksifikasi Makanan minuman yang kita makan mengandung racun-racun yang berbahaya jika tidak segera dibuang Racun yang dibiarkan menumpuk bisa mengganggu kesehatan kita dan memicu berbagai masalah medis Manfaat lobak putih bisa membantu kita untuk membuang racun-racun tersebut Kandungan zat yang ada dalam lobak putih bisa menghilangkan limbah metabolisme tubuh yang bersifat racun Sehingga tubuh akan terbebas dari racun Poin yang keempat adalah manfaat lobak menjaga kesehatan kulit Hasil lobak putih yang satu ini ada karena beberapa kandungan seperti air, vitamin C, vitamin B kompleks, dan berbagai mineral Kandungan ini bisa membantu menjaga kelembapan kulit kita Kulit yang tetap lembab akan terhindar dari gangguan kulit seperti kulit kering, kulit bersisik, kulit kusam, ruam kulit, dan kulit pecah-pecah Oleh karena itu konsumsilah lobak putih agar kulit kita tetap sehat dan indah Poin yang kelima adalah membantu proses pencernaan Hal ini tidak lepas dari dukungan serat yang terkandung dalam lobak putih Serat makanan pada lobak putih bisa membentuk gerakan usus menjadi lebih teratur Selain itu serat makanan ini juga bisa meningkatkan kemampuan sistem pencernaan tubuh Bisa metabolisme tubuh membaik Khasiat lobak putih juga bisa membersihkan usus kita dari berbagai zat mengganggu kesehatan Karena mengandung serat makanan Poin yang keenam adalah melindungi dan menjaga organ hati Fungsi hati yang sangat banyak bisa terganggu jika hati memiliki banyak masalah Oleh karena itu perlindungan terhadap hati harus dilakukan Manfaat lobak putih bisa menjaga kesehatan hati dan mengatasi beberapa masalah Khasiat lobak putih yang dapat melakukan detoksifikasi tubuh Ternyata bisa mengurangi kerja hati Ini bisa mencegah hati dari kerusakan Karena beban kerja menetralisir racun Poin yang ketujuh lobak menjaga kesehatan jantung Serat makanan yang dikandung oleh lobak putih dapat menyerap kolesterol untuk dibuang Hal ini dampak pada penurunan kadar lipid darah Kadar lipid darah yang berkurang adalah kolesterol LDL Atau kolesterol jahat dan triglycerid Jika kadar kolesterol LDL dan kadar triglycerid menurun Maka hal ini bisa menjaga jantung tetap sehat Yang kedelapan, lobak bermanfaat untuk mengontrol tekanan darah Kandungan potasium yang sangat tinggi pada lobak putih ternyata memiliki hasil terhadap tekanan darah Berkat kandungan potasium, manfaat lobak putih ternyata bisa mengendalikan tekanan darah Hal ini dikarenakan potasium pada lobak putih dapat mempertahankan keseimbangan natrium dan kalium di dalam tubuh Pengkonsumsian lobak putih bisa menurunkan tekanan darah Ini sangat baik bagi para penderita hipertensi atau tekanan darah tinggi Yang kesembilan adalah lobak mengontrol kadar gula darah Tidak hanya tekanan darah, lobak putih ternyata juga bisa mengontrol kadar gula darah Sayuran cruciferus ini memang memiliki kemampuan hipoglikemik Yaitu hipoglikemik adalah darah rendah yang bisa menjaga kadar gula darah tetap dalam kisaran normal Yang kesepuluh, lobak mengobati demam dan flu Jika kita atau keluarga kita mengalami demam atau flu Maka jangan buru-buru untuk mengambil obat-obat kimia Manfaat lobak putih ternyata bisa mengobati demam dan flu Ini dikarenakan lobak putih mengandung zat-zat yang bersifat antibiotik Sehingga mampu mengatasi infeksi yang menyebabkan demam dan flu Yang kesebelas, manfaat lobak adalah mencegah radang tulang rawan Lobak putih bisa membantu mengobati osteoartritis atau nyeri sendi Karena ada kandungan antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas Yang bisa menyebabkan kerusakan pada tulang rawan Vitamin C dalam lobak putih juga dapat merangsang pembentukan kolagen yang dibutuhkan oleh tulang rawan Pengkonsumsian lobak putih pun bisa mencegah kita dari radang atau nyeri pada tulang rawan Baik teman-teman Dari sekian banyak tadi kita udah bahas dari segi hadis nabi dan dari segi pengobatan Bagi anda yang juga sudah mengamalkan, sudah mulai memakan lobak Saya mohon anda share di sosial media saya, di Instagram Karena saya mau tahu anda berbagi pengalaman ke saya Dan insya Allah apa yang saya sampaikan ini bermanfaat Jangan lupa di like, share, dan subscribe di channel ini And I'll see you on my next one Assalamualaikum Assalamualaikum